Ricky Kambuaya kembali menunjukkan kualitasnya dengan menjadi kreator kemenangan Timnas atas Timur Leste. Perannya di lini tengah pun mengingatkan kita pada sosok Legends Spanyol. Siapakah itu? Kenny Garuda Space menjemah menyajikan informasinya sebagai berikut. Dua kemenangan Timnas Indonesia atas Timur Leste tidak terlepas dari peran Ricky Kambuaya. Bermain sebagai gelandang, pemain berusia 25 tahun, mampu menjadi penyeimbang sekaligus pemecah kebuntuan tim. Terbukti pada pertemuan pertama, Ricky Kambuaya mampu menjadi pemantik semangat squad Garuda kalau mampu menyamakan skor dan diakhir dengan kembak 4-1. Terbaru pada laga semalam, pemain asal Persebaya Surabaya tersebut mampu menjadi kreator seluruh gol yang diciptakan oleh Timnas Indonesia. Kemenangan 3 gol tanpa balas, kontribusi Kambuaya tercatat sebagai pencetak 1 gol dan 2 asis untuk rekan Papuanya, yakni Rame Rumagik dan juga Terence Pohiri. Permainannya yang tenang dan memiliki visi yang baik, membuat banyak pecinta sepak bola tanah air yang ingat akan peran ini setelah di Barcelona dan Spanyol. Sedikit berlebihan namun nyatanya begitu, sejak piala AFF lalu, Ricky Kambuaya memang selalu menjadi pembeda di lini tengah. Tak hanya pandai menahan dan mengkreasikan kemenangan, namun gol-gol kejutan sering datang dari kakinya. Selain itu, sikapnya yang dingin seakan menandakan dia selalu jauh dari kata puas. Selepas mengandaskan Timor Leste, Ricky pun mengaku ia bisa bermain baik karena bantuan dari rekan setimnya. Pertama, saya bersyukur dan terima kasih atas dukungannya. Kalau saya pribadi, saya bersyukur. Ini tentu berkah dukungan dari rekan-rekan yang lain. Dan saya bisa sumbang gol, ini menjadi motivasi pribadi bagi saya. Ujar Ricky pada jumpa pers pas kalaga Di bawah asuan Sintayong perlahan, permainan Timnas Indonesia mulai menunjukkan kualitasnya. Tak terkecuali dengan Ricky Kambuaya. Dan dengan konsistensinya, bukan tidak mungkin talenta asal Papua tersebut bisa segera main di Eropa.